Assalamualaikum Wr Wb Yang akan saya jelaskan adalah dasar-dasar penyelidikan dan penuntutan perkara pidana narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kepolisian, dan Kejaksaan di Indonesia Yang pertama, dasar-dasar penyelidikan Perlu kita ketahui terlebih dahulu penyelidikan merupakan tahap awal dalam menangati kasus pidana Kasus pidana yang dimaksud juga termasuk narkotika Penyelidikan dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika Dalam konteks BNN dan kepolisian, penyelidikan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi melalui berbagai sumber Seperti laporan masyarakat, informasi dari instansi terkait, atau hasil pengawasan internal Penyelidik berfokus pada identifikasi pelaku, jenis narkotika, dan modus operandi yang digunakan Dalam tahap ini, penyelidik juga mungkin melakukan pengintaian, pengumpulan sampel untuk uji laboratorium, dan penyitaan barang bukti secara primer Kemudian, dasar-dasar dari penyelidikan Setelah adanya penyelidikan yang menunjukkan cukupnya bukti, kasus akan berlanjut ke tahap penyelidikan Tahap ini lebih mendalam dan sistematis dibandingkan penyelidikan Penyelidikan melibatkan pengumpulan bukti yang lebih kuat, pemeriksaan saksi dan tersangka Serta penyusunan berkas perkara yang diserahkan kepada kejaksaan dalam kasus narkotika Penyelidikan seringkali melibatkan kerjasama antar instansi termasuk BNN, kepolisian, dan kadang-kadang instansi internasional Terutama jika terkait dengan jaringan narkotika lintas negara Selama penyelidikan, penyelidik berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan sebagai upaya pengumpulan bukti Kemudian, dasar-dasar penuntutan perkara pidana narkotika Penuntutan merupakan tahap berikutnya setelah penyelidikan selesai Dalam konteks hukum Indonesia, kejaksaan memiliki wewenang untuk melanjutkan proses hukum dengan menyiapkan dakwaan berdasarkan berkas perkara yang diberikan oleh penyelidik Dalam kasus narkotika, penuntut umum menilai bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan Dan memutuskan apakah cukup bukti untuk mengajukan kasus ke pengadilan Penuntutan melibatkan persiapan dakwaan Menentukan pasal-pasal yang dianggar Dan menghadirkan kasus di depan pengadilan Kegiatan ini sangat krusial dalam menentukan keberhasilan penanganan kasus narkotika Mengingat kompleksitas dan sensitivitas kasus yang seringkali melibatkan banyak pihak Mungkin sekian dari saya Untuk penjelasan tentang apa yang saya pahami tentang pidana narkotika Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Wr. Wb